Video pembelajaran biokimia Halo teman-teman, salam semangat! Kami dari kelompok cewek-cewek biokimia E31 Inilah kami anggota kelompok cewek-cewek biokimia E31 Teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan materi tentang enzim Selamat menyaksikan teman-teman Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari enzim Enzim adalah suatu senyawa protein yang sangat menonjol Dan amat khusus yang memiliki sifat khusus yakni aktivitasnya Sebagai katalis dalam mengatur reaksi-reaksi kimia Dalam sel-sel organisme hidup Secara sederhana, rumus reaksi enzim dituliskan sebagai berikut Selanjutnya, struktur enzim Teman-teman bisa perhatikan pada gambar Yang berwarna merah itu adalah protein yang mengandung opoenzim Dan yang berwarna biru itu adalah molekul organik yang mengandung koenzim Ada bagian tempat aktif dan ada bagian aktivator yang logam Yang berwarna pink itu adalah substrat Opoenzim atau bagian protein tidak aktif Ditambah koenzim grup protestik yang tidak aktif Menghasilkan holoenzim, enzim lengkap dan aktif Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas komponen penyusun enzim Enzim itu terdiri dari dua bagian Bagian yang pertama, apoenzim atau komponen protein Yang kedua, gugus prostetik atau komponen non-protein Gugus prostetik ini terbagi lagi menjadi dua Yaitu organik atau koenzim dan anorganik atau kofaktor Contoh dari kofaktor ini adalah Zn2+, Cu2+, Mn2+, Mg2+, K+, Fe2+, dan Na+, Sedangkan contoh dari koenzim adalah vitamin Yaitu ada vitamin B1, B2, B6, dan NAD+. Baik, saya akan menjelaskan beberapa sifat dari NC Sifat yang pertama yaitu biokatalisator Biokatalisator dapat mempercepat berbagai reaksi kimia Yang ada di dalam sel dengan menurunkan energi aktifasi Yang kedua, spesifik Spesifik yaitu suatu enzim tertentu Hanya dapat mengadakan perubahan pada saat tertentu pula Yang ketiga, enzim bekerja secara ulap balik Yang keempat, enzim mudah terdenaturasi dalam suhu tinggi Yang kelima, pada suhu rendah, enzim mengalami koagulasi Yang keenam, termolabil Termolabil yaitu kerja enzim yang dipengaruhi oleh suhu Semakin rendah suhunya, semakin lambat kerjanya Dan sebaliknya Yang ketujuh, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit Dikarenakan sifatnya yang sebagai katalisator Dan yang kedelapan, enzim yaitu termasuk koloid Yang kesembilan, enzim memiliki nama tertentu yang bersifat khusus Nama pertama merupakan nama molekul yang diikat Sedangkan nama kedua menunjukkan bentuk reaksi Yang difasilitasi oleh enzim dan diberi akhiran asing Selanjutnya, macam-macam enzim Secara umum, enzim dibagi menjadi enam kategori Sesuai dengan fungsinya Yang pertama, oksidoreduktase Yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi reduktase Atau pemindahan elektron Yang kedua, transferase Yaitu mengkatalisis reaksi pemindahan gugus fungsional Molekul ke molekul lain Yang ketiga, hidrolase Yaitu reaksi pemindahan gugus fungsional ke air Yang keempat, liase Yaitu penambahan gugus ke ikatan ganda atau sebaliknya Yang kelima, isomerase Yaitu pemindahan gugus di dalam molekul menghasilkan bentuk isomer Yang keenam, ligase Yaitu mengkatalisis reaksi yang menggabungkan dua molekul menjadi satu molekul Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang fungsi enzim Yang pertama, sebagai biokatalisator Yaitu zat yang mampu mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh Tapi tidak ikut bereaksi Yang kedua, enzim mempunyai peranan yang sangat penting Di dalam suatu reaksi kimia Ialah untuk mempercepat suatu reaksi kimia pada tubuh organisme Yaitu pada proses metabolisme dan anabolisme maupun katabolisme Yang ketiga, mecah partikel makanan selama proses pencernaan Pencernaan makanan di mana molekul nutrisi yang besar Seperti protein, karbohidrat, dan lemak Dipecah menjadi molekul yang lebih kecil Yang keempat, enzim sangat penting untuk respirasi Mencerna makanan, mendukung fungsi otot dan saraf Mekanisme kerja enzim Nah, teman-teman, mekanisme kerja enzim di sini dibedakan menjadi tiga faktor Yang pertama, berdasarkan tempat kerjanya Yang kedua, berdasarkan keberadaan substrat Dan yang ketiga, berdasarkan sifat komplementer Yang pertama, berdasarkan tempat kerjanya Berdasarkan tempat kerjanya, enzim terbagi menjadi ekoenzim dan endoenzim Ekoenzim sendiri adalah enzim yang bekerja di luar sel Sedangkan, endoenzim adalah enzim yang aktivitasnya di dalam sel Yang kedua, berdasarkan keberadaan substrat Berdasarkan keberadaan substrat, enzim dibedakan menjadi dua juga Yang pertama, enzim konstitutif dan enzim induktif Enzim konstitutif adalah enzim yang terus terbentuk walaupun tidak ada substratnya Sedangkan, enzim induktif adalah kebalikan dari enzim konstitutif Yaitu, enzim yang hanya terbentuk jika ada rangsangan substrat Untuk yang ketiga, berdasarkan sifat komplementer Sifat komplementer di sini maksudnya Sisi enzim harus komplement satu sama lain Enzim memiliki sisi aktif Yaitu, sisi yang melakukan fungsi pengarahan, pengingkatan, dan katalisis Sisi aktif ini biasanya berupa celah asam amino yang khusus Mekanisme kerja enzim Cara kerja enzim dijelaskan dalam dua teori Teori yang pertama, yaitu teori gembok dan anak kunci atau log NK Enzim dan substrat bergabung seperti gembok dan anak kunci Hanya anak kunci tertentu yang cocok dengan gembok Begitu pula dengan enzim dan substrat Di bawah ini, teman-teman bisa memperhatikan ilustrasi gambarnya Teori kerja enzim yang kedua, yaitu Teori kecocokan terinduksi atau Induction V Theory Dalam teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel Sehingga dapat mengikuti bentuk sisi aktif pada substrat Di bawah ini, teman-teman dapat memperhatikan ilustrasi gambarnya Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kerja enzim Nah, disini teman-teman bisa lihat Ada enam faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim Yaitu, yang pertama, suhu Yang kedua, pH atau derajat keasaman Yang ketiga, konsentrasi substrat Yang keempat, konsentrasi enzim Yang kelima, aktivator atau kofaktor Yang keenam, inhibitor Sudah mengerti ke teman-teman tentang enzim? Kami berharap, semoga penjelasannya dapat dimengerti dan dipahami Burung Beo Burung Cendrawasi Bisa ditemui di Pulau Papua Cukup sekian, terima kasih Semoga bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa dan tetap semangat!